Hai guys welcome back to my channel aku udah lama banget nggak bikin video dan aku seneng banget hari ini aku punya free time untuk bikin video lagi sebenarnya ada beberapa hal yang bikin aku udah nggak tahu nih berapa minggu nggak bikin video nanti sekalian aku mau cerita juga sama kalian di video ini sambil make up sambil cerita aku nggak tahu video hari ini mau dijudulin apa dan aku juga nggak tahu mau make up apa tapi ya aku cuma pengen ngobrol aja sama kalian dan sekalian do some makeup karena aku udah kangen banget mainan makeup Oh ya maaf banget kalau misalkan kalian denger suara-suara ini karena AC kamar aku lagi bocor kalau gitu langsung aja kita ke videonya Nah untuk base-nya karena Nivea makeup starter yang besok aku pakai lagi ketinggalan di mobil pacar aku jadi aku mau pakai disini aloe veranya jet aloe veranya gel aloe vera gelnya nature Republic dan aku suka banget sama wanginya ini juga bisa kan untuk dipakein base makeup Oh ya dan by the way seperti yang kalian tahu aku itu lagi perawatan kulit di dokter dokternya di mana itu ada di dekat rumah aku terima kasih namanya itu dokter Maria Sukatmojo kalau nggak salah nama lengkapnya dia memang bagus banget jadi aku tuh udah hampir mau satu bulan kayaknya pakai krim dari dia dan buka aku tuh udah jauh lebih membaik banget walaupun kalian bisa lihat di sini masih ada bakas jerawatnya tapi dulu tuh kayak bener-bener yang jerawat itu nimbul-nimbul gitu dan tekstur dimana-mana di mukaku dan di video ini aku juga mau pakai beberapa produk baru yang belum pernah aku pakai di video belum pernah aku pakai di YouTube contohnya kayak yang satu ini aku mau pakai face primer ini dari Wet n Wild ini yang Dewi Luminox tadi aku udah sempat swatch di tangan aku belum pernah pakai nih ini yang pertama kalinya aku pakai di video aku udah sempat swatch di tangan jadi dia itu wow banyak sekali biar aku bisa kasih lihat ke kalian juga ya jadi dia tuh teksturnya nanti akan ada kayak shimmernya gitu loh dan ternyata dia dia tuh primernya berwarna warna kulit warna kulit kita gitu terus dia kayak ada shimmernya gitu kalian bisa lihat gak sih jadi nanti hasilnya di kulit kalian tuh bakal glowing gitu loh finishnya kalian lihat aja bedanya ini tangan aku tuh yang aku pakaiin primernya dan ini enggak lihat kan yang sebelah kiri tuh lebih glowing daripada yang sebelah kanan oh ya dan kemarin kan aku habis ulang tahun terus ada beberapa juga dari kalian yang ngucapin lewat DM aku terima kasih atas ucapannya dan mungkin cerita sedikit juga soal ulang tahun aku yang sebenarnya enggak gimana-gimana banget aku nggak bikin pesta jadi aku tuh cuman makan sama pacar aku sama saudaraku sama ada temen pacar aku jadi kita cuma berempat karena emang aku tipenya nggak suka yang kayak rame-rame gitu aku lebih mendingan kayak beberapa orang dan itu emang bener-bener close friend aku kenapa cuman makan sama pacar aku terus saudaraku karena nggak nemu waktunya guys untuk makan sama yang lain nah lanjut ke foundation aku mau mix lagi dua foundation favorit aku ini yang masih aku jatuh cinta banget aku belum bisa move on sebenarnya aku sukanya tuh sama yang yang si valuable yang ini tapi karena dia kegelapan jadi mau nggak mau harus aku mix sama yang ini dan aku mau blendnya pake beauty sponge dari MOB lucu banget warnanya maroon ini udah sempet aku pake dan dia enak banget dia squishy dan dia juga ngeblendnya gampang yang aku suka warnanya lucu banget maroon terus ini maksud protein pake ini studiotropic dew effect ini bagus banget jadi kalian harus cobain ini ini aku masih belinya yang mini size nanti aku bakal beli yang full size kalo ini udah abis karena ini bener-bener sebagus itu makeup kalian tuh jadi lebih nempel ngeblendnya jadi lebih gampang juga lebih glowing lebih flawless pokoknya ini cucok banget cuci mie kita ngelanjutin cerita ulang tahun aku kemarin jadi emang aku tuh tradisi di rumah setiap ada yang ulang tahun itu pasti dikasih surprise setiap jam 12 malem jadi itu sebenernya udah bukan surprise lagi karena aku udah tau kalo bakal dikasih kue di jam 12 malem Terus juga aku dikasih surprise sama sahabat-sahabat aku dari SD. Terus juga ada teman kuliah. Nah, tadi itu kenapa aku bilang nggak sempet buat makan-makan sama teman-teman yang lain, kenapa cuma sampai cerahku doang. Karena waktunya tuh nggak nemu gitu, guys. Jadi sekarang itu aku lagi sibuknya adalah kuliah sambil part-time. Selain kuliah aku yang udah emang rempong nista banget, ditambah lagi aku part-time kan. Jadi kayak bener-bener aku tuh nggak punya waktu buat jalan-jalan. Tapi aku seneng sih, aku sekarang punya kerjaan tambahan gitu. Maksudnya aku jadi, selain aku punya ujian tambahan, aku juga punya pengalaman, aku juga punya teman-teman baru, aku juga jadi nggak gabut gitu kan. Sebenernya tanpa kerja pun aku nggak akan gabut sih, karena kuliah aku sendiri aja udah babat-berat banget. Tapi ya itu dia tadi, aku jadi nambah pengalaman aja. Selanjutnya untuk concealer, aku mau pakenya dari Cat Trace. Ini yang liquid camouflage concealer. Dan dia claim-nya adalah high coverage and ultra long lasting concealer. Perfectly camouflaged under eye circles, spots, and even tattoos. Even tattoos, guys. Jadi mari kita coba apakah benar se-high coverage itu. Ternyata ya lumayan coverage-nya, karena aku juga kalau untuk under eye itu nggak begitu punya masalah. Jadi, so-so. Tapi kalau untuk bekas-bekas jerawat, kan aku emang banyak banget ya. Jadi, let's see. Bisa dilihat di sini bekas jerawat aku udah lumayan ketutup. Ini tuh kayak emang agak masih bertekstur itu kan. Tadi kan aku udah bilang. Tapi untuk dark spots yang lain udah ke-cover. Jadi claim-nya itu emang betul sekali. High coverage, guys. Coverage-nya bagus banget. Nah, untuk selanjutnya aku mau semprotin si Studiotropic Flawless Priming Water ini. Wow. Lanjut, aku mau pakai bedak ini dari BLP. Tapi aku nggak akan pakai banyak-banyak. Sedikit aja, karena aku ngerasa base aku udah oke banget. Oke, guys. Jadi ngomong-ngomong soal aku nggak upload YouTube 3 minggu lebih ya, kalau nggak salah. Aku lupa deh. Itu juga karena ada sebuah faktor yang bikin aku tuh jadi agak kayak jatoh gitu self-esteemnya. Aku tuh emang orangnya gampang banget kepengaruh omongan orang lain gitu loh. Jadi, kalau misalkan udah ada sesuatu yang emang kurang bikin aku nyaman atau kayak kurang pede. Jujur aja sebenernya aku tuh kayak bikin YouTube kayak gini tuh aku masih kurang pede loh sama orang-orang gitu kan. Terus ditambah lagi, ada kayak omongan orang gitu yang bener-bener kayak di kampus. Terus dia kayak ngomong sesuatu soal aku dan YouTube aku di kampus. Ya, which is terame pihak orang. Terus aku jadi kayak bener-bener, aku langsung, disitu aku langsung down banget. Mungkin buat beberapa orang tuh kayak lebay gitu loh, kayak cuma digomongin gitu doang, tapi baper gitu kan. Tapi, it's a totally different thing for me. Kayak, itu ngaruh banget ya pokoknya ke aku gitu kan. Dan sampe aku tuh sempet mikir apa gue stop aja gitu. Tapi, untungnya tuh kayak temen-temen aku tuh pada supportif banget. Kayak, enggak Cel kamu harus selanjutin gitu kan. Dan aku juga mikir kayak sayang banget gak sih kalau aku stop. Walaupun subscribernya belum sebanyak itu dan belum senaik itu, tapi kan kayak sayang banget. Aku udah ngebangun ini lumayan lama gitu kan. Dan aku emang pengen jalanin aja gitu kenapa harus stop gitu kan. Jadi yaudah, aku mulai lagi lah sekarang untuk mulai upload video lagi. Walaupun gak sesering minggu-minggu lalu yang dimana aku masih banyak free timenya. Sekarang kan aku udah masuk kuliah, udah ada kerjaan juga. Jadi ya kalau misalkan kayak di waktu-waktu ruang, aku sempet bikin video. Aku pasti bikin. Gak bisa kayak seminggu sekalian setiap hari Jumat gitu. Maaf banget ya guys. Next untuk alis. Aku mau pake pencil alis dari MOB. Ini yang warnanya... Apa tadi ya? Ini yang warnanya charcoal. Terus buat yang nanya, kayak gimana caranya nyimbangin waktunya? Nah, jujur aku juga agak keteteran. Karena aku harus nyimbangin waktunya itu untuk kuliah, untuk kerjaan, untuk tugas, untuk pacar aku juga, untuk keluarga juga kan. Agak-agak keteteran gitu sih. Tapi untungnya adalah semua orang tuh supportive banget. Kayak kerjaan aku tuh sebenernya admin kan. Yang which is, aku tuh harus standby HP terus all day long. Ya gak all day long sih, kalau tidur ya tidur. Maksudnya, kalau misalkan kayak lagi day time gitu, aku pasti harus standby HP, machine chat, dan di end of the day aku tuh harus input. Apalagi di akhir minggu, itu kan pesanan semua untuk minggu berikutnya kan. Jadi ya, itu aku gak bisa kemana-mana tuh kalau udah minggu malem gitu. Untungnya so far sih semua masih pada kayak supportive banget sama aku. Masih yang kayak ngerti kalau misalkan lagi sama aku, aku pegangin HP terus gitu kan. Aku ngerasa kalau emang, oh iya dunia gue nih sekarang udah adanya di HP gitu. Tapi ya itu kerjaan aku, jadi yaudah gak apa-apa. Temen-temen aku juga pada ngerti aja gitu. Kadang kalau misalkan kayak aku lagi di kelas pun, aku suka gak nyadar gitu loh kayak dosen di depan, lagi belajar apa, tapi aku bales chat. Yang which is, sebenernya aku udah komitmen dari awal kalau misalkan gue masuk kerjaan ini, aku mau fokus di kelas, aku gak mau nyampurin kerjaan dan kuliah gitu kan. Tapi, cara gak langsung tuh kayak pikirnya juga gitu loh. Untungnya, Kalisa temen aku selalu negor aku kalau misalkan di kelas aku tuh main HP, balesin chat atau enggak, buka laptop untuk kerjaan gitu. Jadi kayak dia selalu, cel tutup laptopnya, nanti aja dulu kayak gitu-gitu loh. Jadi aku yang kayak, oh terima kasih, sudah selalu mengingatkan aku. Itu dia yang tadi aku bilang temen-temen aku tuh untungnya supportive gitu kan. Dan mengingatkan aku juga. Jadi memori aku full, jadi aku harus ganti memori kartu, terus aku tadi cerita sampe mana lagi. Ya, pokoknya yang kayak temen-temen aku tuh supportive gitulah. Kayak misalkan aku juga masih minggu-minggu pertama kerja kan adaptasi plus masih banyak pikir salah lainnya gitu. Terus aku cerita sama temen aku, kayak aduh gue kerjaannya masih banyak pikir salah nih gitu. Terus mereka kayak, apa lah Cel, lo baru belum nyampe sebulan kan, kayak gitu-gitu. Tapi aku tetep kesel sih sama diri aku sendiri dan ya gak enak juga kan sama orang-orang lainnya. Kalau kayak bikin salah terus gitu. Tapi tetep harus mikirin istirahat diri sendiri ya. Dan itu gimana pinternya aku ngatur-ngatur sih. Kalau pulang cepet nih kuliah, misalkan aku pasti nyempetin tidur siang kek, atau aku ya leha-leha di kasur gitu kan. Pokoknya me-time dulu, sampe fresh otaknya dan segala macem. Baru mungkin kalau ada tugas atau harus ngerjain kerjaan lagi, baru aku do my things. Selanjutnya, untuk eyeshadow, aku mau pake The City Mini Palette. Ini dari Maybelline. Kita dari palet ini aja ya. Palet kecil serba guna ini. Dan aku juga kan gak bikin makeup mata yang gimana banget. Kita bikin yang simple aja. Dan terus juga kegiatan aku itu di kampus nambah lagi. Aku itu lagi pembekalan untuk peer counselor gitu loh. Jadi kan aku kuliah di fakultas psikologi. Dan aku tuh lagi daftar untuk jadi counselor peer. Jadi kayak sesama mahasiswa gitu kalau misalkan mau counseling bisa ke aku dan ke temen-temen aku yang lain gitu. Nah itu juga kayak makan wok-tok banget. Jadi kayak aku tuh setiap hari Rabu aku pulang malam, hari Sabtu aku harus ke kampus, ya kayak gitu-gitu loh. Tapi aku emang udah. Maksudnya kalau apapun yang udah aku jalanin itu kan berarti kan aku harus terima resikonya dong apapun itu. Pulang malam, Sabtu aku payers ke kampus, yaudah gitu. Aku udah siap gitu loh sama semuanya. Dan itu sebenernya gimana caranya. Balik lagi, pintar-pintarnya aku ngatur waktu. Padahal minggu aku masih suka yang kayak makan sama mama papaku walaupun cuman yang di deket-deket rumah doang. Dan aku bilang sama mereka kayak aku gak bisa pulang malam ya karena biasalah kalau minggu aku harus rekap orderan dan segala macem gitu. Dan mereka ngerti. Jadi kayak kalau misalkan harus makan juga udah pulang, anaknya masih mau ngurusin kerjaan kayak gitu. Jadi enak kalau misalkan kayak dikelilingi orang-orang yang sangat suportif. Dan aku sangat bersyukur akan hal itu, guys. Terus juga nih aku udah umur 21, ulang tahun ke-21 yang dimana itu udah umurnya legal gitu ya, dimana-mana. Terus kayak apa gitu goals aku untuk umur segini, untuk kedepannya juga gimana. Sebenernya sih aku gak punya goals yang spesifik banget. Tapi yang pasti tuh kayak aku mau bertambah umurnya, kalian mau bertambah baik gitu kan maksudnya. Tapi hal lain juga itu ya adalah beberapa di diri aku yang pastinya mau aku ubah. Terutama sifat aku yang suka emosian, yang sensitif. Itu udah pesen dari pecor aku banget kayak, Kamu ulang tahun umurnya baru, jangan sias-sian terus ya kayak gitu. Jadi ya itu yang mau aku ubah. Terus juga ya karena puji Tuhan ya aku ada pemasukan baru, aku mau coba untuk bisa beli barang dari uang sendiri gitu. Karena itu pasti akan memuaskan banget, aku bayangin kayak aku bisa beli barang dari hasil kerjaku sendiri. Dan itu baru aku yang namanya mencapai goals, oh kerja gue terbayar gitu. Dan juga pasti kuliahnya dong ya, karena aku sekarang udah ambil peminatan klinis yang dimana itu berat. Jujur aja, aku sekarang udah 4 minggu kuliah, itu kayak wow ternyata seperti ini, berat gitu. Jadi aku juga nggak mau kuliahku ke teteran. Oke aku mau lanjut ke mascara. Nah kemarin aku abis dikasih mascara sama temen aku, lewawain dari Jepang. Tapi mohon maaf nih aku nggak tau gimana cara bacanya. Maksudnya mereknya, Lea Nani Premium. Pokoknya yang kayak gini nih packagingnya, belum aku buka supaya aku bisa kasih lihat ke kalian kayak apa. Karena dia juga belakangnya polisan Jepang semua, jadi aku kayak nggak bisa baca gitu kan. Nah sekarang ini bakal aku buka, dan first time aku pake di video ini. Sebelumnya aku belum pernah tau mascara ini. Mungkin kalian udah pernah pake sebelumnya atau udah pernah tau, kalau misalkan kalian udah pernah tau ini sebelumnya, kalian boleh sharing di bawah, di kolom komentar. Mascara ini claimnya kayak apa, karena ini pertama kali aku mau cobain. Dan aku juga nggak bisa baca si claim di dalam packagingnya gitu loh. Ini bentuk. Mascara kayak gini. Kayaknya dia untuk ngelentikin dan volume-nya deh. Karena baru aku sekali swipe aja, dia udah bener-bener langsung ngintemin bulu mata dan langsung jadi bikin volume-nya gitu. Ini aku bikin-bikin claim sendiri sih. Ya berdasarkan apa yang aku pake sekarang ya. Oke ini hasil dari maskaranya. Kalian bisa liat, aku zoom dulu sebentar. Aku ngerasanya bulu mata aku tuh bener-bener lebih panjang. Dan dia tuh rapih banget. Ngelentikinnya, manjanginnya, dan bikin volumenya rapih banget. Nah lanjut, untuk blush on, aku mau pake dari Maybelline Fit Me. Ini yang coral. Selanjutnya aku mau pake highlighter. Ini dari Becca yang opal. Ini tuh kayak bener-bener kecil, travel size gini, tapi nggak abis-abis. Ini udah lama banget. Udah nggak tau deh, udah berapa tahun. Lama banget. Bener-bener nggak abis-abis. Nah terakhir, aku mau pake lipstick ini dari Maybelline Superstay Matte Ink. Ini tuh yang warna 135. Terakhir lagi, aku mau pake lipgloss. Ini dari Fenty Beauty. Ini yang gloss bomb. Ini yang diamond milk. Dan last touch adalah semprotin lagi studio Tropic Flawless Priming Water. Supaya makeup kalian lebih perfect lagi. Oke, jadi sekian video hari ini, video makeup plus chit chat curhatnya dari aku. Bener-bener kalian suka sama video ini. Terus juga, aduh aku agak nyesel banget deh. Agak nyesel banget. Potong poni. Karena kayak aneh gitu nggak sih? Rambut aku jadinya aku sebel banget. Aku mau cepet-cepet supaya poni ini panjang. Ya, kalian maafin aja lah ya. Dan sekian video hari ini. Jangan lupa kalian like video ini. Jangan lupa kalian subscribe juga di channel aku. Jangan lupa juga kalian share video ini ke temen-temen kalian. Dan kalian boleh komen di bawah video apa lagi yang mau kalian lihat di channel aku. Walaupun kalian udah pada komen room tour, room tour, room tour. Tapi kalau misalkan kalian lihat nih sekarang kamar aku berantakan banget. Karena tadi itu aku nggak mungkin punya waktu untuk beresin kamar dan bikin video room tour. Jadi itu next lah ya. Next kapan-kapan. Kalau misalkan aku sempet, pasti aku bikin. Kalian bisa request video apa yang kira-kira bisa aku bikin. Dan mau kalian lihat di channel aku selanjutnya. Dan aku minta maaf kalau misalkan aku bakal jarang upload video. Tapi kalau aku sempet dan kalau aku lagi gabut, pasti aku akan bikin video. Thank you guys for watching. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.